Halo semuanya, balik lagi di The Adiasa Family. Hari ini aku diajak kulineran di daerah Gondang Dia. Tepatnya kita lagi mau cobain nasi uduk Gondang Dia. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kalau yang sudah, terima kasih banyak. Kita lanjut ke videonya. Jadi ini aku juga baru pertama kali cobain nasi uduk Gondang Dia. Tapi sebenarnya udah sering lewatin sih, cuman gak ngeh. Ternyata disini ada nasi uduk legend gitu ya. Terus aku pilih beberapa menunya, aku lagi pengen empal atau paru. Tapi akhirnya aku pesennya paru. Nah aku kali ini juga gak ajak mbakku karena ini malam mingguan. Jadi kita sekalian jalan-jalan, sekeluarga, makan nasi uduk. Dan enaknya nasi uduknya ini, porsinya pas banget teman-teman. Gak terlalu kebanyakan, jadi pas juga buat anakku. Nasinya habis sama dia. Jadi untuk porsi nasi aku makan malam-malam juga gak kebanyakan. Porsi makan anak juga cukup banget gitu. Pas banget. Menarik ya. Bentuk nasi uduknya kayak kerucut ke atas gitu. Tinggi. Pas ada bule makan disini bingung ternyata isinya nasi, si daun pisangnya ini. Jadi menunya juga sangat bervariatif. Menu nasi uduk pada umumnya ya. Rasanya juga yang gak terlalu berempah banget. Rasanya netral. Tapi yang paling juaranya sih si sambel-sambelan ini ya. Persambelan bumbu kacangnya harus dicampur nih sama sambel merahnya ini. Mantep banget teman-teman. Overall untuk rasanya aku paling suka itu ya kunciannya adalah sambelnya teman-teman. Kalau gak pake sambelnya biasa aja. Tapi emang sambel kacang dan sambel merahnya ini harus dicampur ya kalau menurutku. Dan nasinya juga cukup wangi. Yang terlebih harus ada bawang goreng ya teman-teman. Jadi biar makin wangi. Aku suka banget nasi uduk gondang dia. Jadi totalnya juga murah banget ya. Gak nyampe 150 ribu berempat. Karena ini udah malem juga. Gak terlalu banyak makannya. Kita karena pengen kulineran di Cikini. Kita mau pergi ke Soma Elangganan kita. Jadi teman-teman ikutin terus videonya ya. Soma Elangganan kita. Soma Elangganan kita. selamat menikmati ya sekarang kita udah sampai di pasar kembang Cikini, nah aku kalau kesini tuh gak pernah lihat ada yang jualan kue putu akhirnya aku pesen lupis dan kelepon karena pengen tau juga rasanya seperti apa, baru pertama kalian nyobain, kalau yang tujuan utama kita nih, somai mas Nur Cikini ini adalah favorit kita ya somai ikan, kalau gak salah sih aku beberapa kali bela-belain kesini sama pak suami demi somai ini, karena anakku suka banget, dan memang rasanya enak teman-teman, salah satu somai terenak lah yang kita pernah cobain aku sangat rekomendasikan juga, si kue lupis dan kelepon ini, ini tinggal disiram gula ya enak banget, pas banget juga, rasanya gak terlalu manis lalu pak suami mau lanjut makan bakso urat ya, tapi kalau menurut aku aku kurang suka bakso urat ini, karena terlalu gede-gede, uratnya terlalu keras lalu kita mau menuju gramasi kofi yang ada di Cikini juga, gak jauh dari pasar kembang tadi, kita jalan kaki sepanjang jalan jualan makanannya banyak banget, tapi kita udah kenyang banget ya, banyak nyemil-nyemil dan makan nasi uduk tadi, terakhir pak suami pengen ngopi, ini juga pertama kali kita nyobain, gramasi kofi rasanya sih tipikal kopi aku banget, kalau aku sukanya kopi yang krimi ya teman-teman oke segitu aja untuk videonya kali ini, semoga bisa jadi inspirasi untuk rekomendasi teman-teman, kalau mau ke daerah gondang dia dan daerah Cikini, makasih untuk teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dadah selamat menikmati